Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, hari ini kembali menjalani pemeriksaan di KPK soal klarifikasi harta kekayaannya. Meski tak seperti pemeriksaan perdananya yang sempat disorot publik lantaran menutupi wajahnya dengan majalah. Pada pemeriksaan kedua hari ini, Rehana kembali bungkam saat ditanya wartawan. Nama Kadinkes Provinsi Lampung, Rehana jadi sorotan setelah gaya hidup mewahnya mencuat di media sosial. Lengkap dengan tas branded miliknya berharga fantastis yang kerap dipamerkan. Tentu jadi pertanyaan, dari mana sumber kekayaannya? Padahal dari LHKPN yang dilaporkannya ke KPK tahun ini, Rehana tercatat memiliki harta kekayaan total 2,7 miliar rupiah. Dengan aset terbesar pada tanah dan bangunan mencapai 1,9 miliar rupiah. Pekan lalu, KPK telah mengirimkan tim mengecek langsung harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, termasuk mengumpulkan informasi soal aset Kepala Dinas Kesehatan Lampung ini. Salah satunya, rumah milik Rehana. Namun, saat ditanya wartawan soal hal ini, Rehana pun justru menghindar. Aset pemeriksaan dari KPK seperti apa itu? Kamu itu memang kapasifikasi ya? Gimana, Bu? Maaf ya? Rencana akan dipanggil kembali seperti ya, Bu? Gimana, Bu? Kini, Rehana pun harus kembali memberikan klarifikasinya perihal LHKPN pada KPK, membuktikan asal-usul dari mana sumber kekayaannya setelah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Provinsi Lampung. Tim Liputan, Kompas TV.